PEMBUNUH NAGA PEMBUNUH NAGA Sekaligus murid kesayangan guru San Feng, selaku ketua dari perguruan Wu Tang, jatuh cinta dan menikah dengan Yan Shoso, putri elang putih dari Sekte Iblis. Mereka berdua bahkan berteman baik dengan Raja Singa Emas dari Sekte Iblis, sang pemilik Golok Naga. Raja Singa Emas kemudian di fitnah telah membantai banyak pendekar aliran putih oleh Cheng Kun, adik seperguruannya sendiri dan memiliki Golok Ito. Akibatnya Raja Singa Emas menjadi diburu dan mengakibatkan kedua matanya menjadi buta. Beruntung Cui San dan Yan Shoso menyelamatkannya dan membawanya bersembunyi ke pulau terpencil bernama Ping Huo. Sampai mereka berdua memiliki seorang putra yang bernama Zhang Wuji atau biasa disebut dengan Chang Mo Kei. Pada suatu hari, Cui San dan Yan Shoso berniat kembali ke Wu Tang dengan membawa putranya untuk mengunjungi gurunya yang berulang tahun ke 100 tahun. Dan dari sinilah cerita film ini dimulai. Ketika di perjalanan menuju Wu Tang, tanpa sengaja Wuji bertemu dengan gadis umurannya yang bernama Ziruo yang kini sedang bersedih karena ibunya sakit keras. Dan untuk menghibur gadis itu, Wuji kemudian memberikan sebuah liontin giyok padanya. Akan tetapi baru saja Wuji dan orang tuanya pergi, sekelompok pendekar tiba-tiba datang dan membawa pergi Ziruo. Sementara ibu Ziruo yang kini tengah sekarat akhirnya dihabisi oleh Minji, ketua perguruan Emei yang kebetulan salah satu dari enam aliran putih. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di Wu Tang, di mana kedatangan mereka langsung disambut oleh banyak pendekar yang berasal dari aliran putih. Maksud kedatangan mereka bukanlah untuk menemui guru San Feng, melainkan untuk memaksa Cui San agar memberi tahu keberadaan Raja Singa Emas. Walaupun Cui San sudah menjelaskan bahwa Raja Singa Emas sebetulnya telah difitnah oleh pria bernama Cheng Kun, Minji dan yang lainnya tetap tidak peduli. Karena sebetulnya Cui San sudah tahu bahwa alasan yang sebenarnya bukanlah untuk membalas dendam, melainkan ingin merebut golok pembunuh naga dari tangan Raja Singa Emas. Guru San Feng yang dikenal sebagai pendekar terhebat mencoba menengahi perselisian itu, tentunya dengan mengancam mereka semua. Akan tetapi di tengah perselisihan mereka, datang dua orang yang dijuluki Tetua Xin Ming, yang langsung menyerang Wu Ji dan melukai An Soso menggunakan jurus tapak es. Untungnya sebelum mereka berdua terbunuh, San Feng dengan cepat menolong dan berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Akan tetapi saat mereka akan bertukar Sandra karena tidak mungkin mengalahkan San Feng, dengan liciknya mereka menyerang Wu Ji, hingga Wu Ji terluka parah akibat jurus tapak es. Setelah Tetua Xin Ming kabur, San Feng menyalahkan semua aliran putih karena akibat ulah mereka, Yan Soso dan Wu Ji menjadi terluka parah oleh jurus yang sulit disembuhkan. Kemudian karena Cui San tidak ingin menyusahkan gurunya lagi, dia akhirnya memohon pada San Feng agar San Feng mau menjaga Wu Ji dan Yan Soso dengan baik, karena dirinya memutuskan akan menghadapi lima perguruan besar sendirian. Cui San yang saat ini bersih keras melawan mereka sendirian akhirnya terluka parah. Kemudian di saat Min Chi akan menyerang menggunakan pedang langit miliknya, San Feng dengan mudah menghentikan, serta mengalahkan Min Chi dengan begitu mudahnya. Akibat semua luka yang dialami Cui San, dirinya tidak akan hidup lebih lama, dan di tengah sekaratnya dirinya berpesan pada Yan Soso dan Wu Ji agar mereka berdua tidak membalas dendam. Kematian Cui San membuat San Feng begitu bersedih, maka dari itu dirinya memutuskan untuk menyimpan sementara pedang langit dan mengusir semuanya dengan penuh kemarahan. Setelah insiden itu, Wu Ji harus menerima tenaga dalam dari San Feng setiap hari agar Wu Ji bisa bertahan hidup. Akan tetapi menurut San Feng hanya ada satu cara untuk mengobati jurus tapak es, yaitu dengan menguasai jurus sembilan matahari. San Feng menjelaskan bahwa dahulu dia membantu gurunya di Shaolin untuk menyalin kitab Luizia yang di dalamnya berisikan jurus sembilan matahari. Akan tetapi, karena Shaolin menuduh San Feng mempelajari diam-diam kitab itu, dirinya akhirnya dianggap pengkhianat dan terusir dari sana. Maka dari itu, sebelum gurunya meninggal, dirinya bersumpah bahwa tidak ada satupun murid Wu Tang yang boleh mempelajarinya. Wu Ji kemudian dibawa ke ruang penyimpanan kitab, yang mana semua murid Wu Tang dilarang untuk memasukinya, terkecuali Wu Ji dan Yan Shoso, karena mereka berdua bukanlah murid Wu Tang. Maksud guru San Feng mengajak Wu Ji adalah agar Wu Ji mempelajari kitab-kitab di sana. Dan tepat setelah San Feng keluar, seisi ruangan itu tiba-tiba saja bergetar dan menjatuhkan sebuah kitab yang tersegel, yaitu kitab Lu Jiah, salah satunya jurus sembilan matahari yang kemudian dipelajari oleh Wu Ji. Beberapa hari kemudian ketika Wu Ji akan makan, Wu Ji diganggu oleh murid-murid junior Wu Tang, karena dianggap selalu membebani guru San Feng. Awalnya, Wu Ji mencoba sabar dan mengabaikan mereka. Akan tetapi, di saat ibunya juga dihina, Wu Ji akhirnya marah dan melawan menggunakan jurus paling dasar dari semua tingkatan jurus sembilan matahari yang baru dipelajarinya. Akibat perkelahian tadi, para senior Wu Tang kemudian mengadu pada San Feng bahwa Wu Ji telah berkelahi dan mengalahkan semua murid menggunakan jurus yang hebat. Seolah terkejut, San Feng kemudian bergegas memeriksa. Padahal tujuannya memeriksa hanyalah untuk memastikan bahwa Wu Ji sudah mengambil kitab Lu Jia yang menjadi harapannya. Wu Ji dan Yan Shoso kemudian pergi dari Wu Tang. Akan tetapi, saat dalam perjalanan menuju pulau Ping Huo, Yan Shoso tidak sanggup bertahan dan tewas setelah mengingatkan Wu Ji agar dirinya tidak membalas dendam. Setibanya Wu Ji di pulau Ping Huo, dirinya selalu berlatih dari kitab Lu Jia hingga tanpa sadar 16 tahun telah berlalu. Dan setelah Wu Ji mengasai jurus 9 matahari serta menjadi pendekar yang tangguh, dirinya memutuskan untuk kembali ke kota demi mencari keadilan atas kematian kedua orang tuanya. Ketika Wu Ji sedang makan di sebuah kedai, dirinya mendengar pembicaraan dari pendekar Huasan yang sengaja mengejek ayah dan ibu Wu Ji dengan cerita bohong. Akibatnya, mereka jadi dilempar oleh seorang wanita bernama Xiao Chao yang tidak terima jika Yan Shoso putri Raja Elang Putih dihina. Perkelahian pun terjadi saat ini. Akan tetapi, di saat Xiao Chao akan jatuh, dia diselamatkan oleh Wu Ji tanpa memperkenalkan nama aslinya. Ternyata, Xiao Chao merupakan anggota sekte iblis yang tentunya akan marah jika ibu Wu Ji sengaja dihina. Saat mereka berdua sedang bersembunyi, Wu Ji melihat pasukan kerajaan yang dikawal oleh tetua Xin Ming. Maka dari itu, pada malam harinya, Wu Ji dan Xiao Chao menguping pembicaraan mereka. Rupanya, orang yang dikawal tadi adalah putri kerajaan yang bernama Putri Zhao Min yang ternyata menjalin kerjasama dengan Cheng Kun Sang Pengkhianat dengan tujuan untuk mengadu domba semua perguruan agar saling berselisih. Bahkan, Zhao Min dan Cheng Kun juga mempunyai siasat licik untuk merebut pedang langit dan golok pembunuh daga, serta menyuruh Cheng Kun yang sudah 10 tahun menyamar di Shaolin untuk segera mencuri kidap cingkang milik Shaolin agar pihak pemerintah bisa segera menguasai dunia persilatan. Persembunyian Xiao Chao ternyata ketahuan yang membuat Wu Ji harus bertarung dengan tetua Xin Ming. Akan tetapi, di saat Wu Ji sudah unggul dalam pertarungan, Xiao Chao malah ikut campur dan terluka akibat jurus tapak es. Untungnya, Wu Ji dengan cepat bertindak dengan menyandrat Zhao Min agar dirinya dan Xiao Chao bisa kabur dari sana. Ketika Wu Ji sedang menyeberang menggunakan perahu, Xiao Chao meminta pada Wu Ji agar dirinya dibawa ke Sekte Ming untuk mengobati lukanya. Sekaligus juga ingin memberitahu Raja Elang Putih tentang rencana jahat dari pihak pemerintah. Dan setelah Wu Ji setuju, dia kebetulan disapa oleh seorang wanita di sana. Yang kebetulan wanita itu adalah Ziruo, gadis kecil yang dahulu diberi Leontine Giok oleh Wu Ji. Karena tujuan Wu Ji kebetulan searah dengan Ziruo, Wu Ji akhirnya diberi tumpangan dan di sanalah. Wu Ji akhirnya mengetahui bahwa Ziruo adalah murid perguruan Emei, yang saat ini akan berkumpul dengan semua aliran putih untuk menyerang Sekte Ming. Singkat cerita, Ziruo akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu berkumpul dengan semua aliran putih yang kini tengah membentuk strategi untuk menyerang Sekte Ming. Namun, ketika sedang memikirkan siasat, Cheng Kun tiba-tiba muncul untuk memberi ide, yaitu dengan mengirim pendekar Wu Tang yang bernama Qin Su untuk berpura-pura menjadi Wu Ji agar bisa membunuh Raja Elang Putih dari dekat. Karena selama ini Raja Elang Putih, yaitu kakek Wu Ji mengira bahwa Wu Ji sudah tewas sejak lama. Akan tetapi, siasat itu terdengar oleh Raja Kelalawar Hijau dari Sekte Ming, yang sejak dari tadi sudah memata-matai mereka. Saat ini, Raja Kelalawar berupaya untuk melarikan diri dari sana. Namun, saat dirinya berhasil menjadikan Ziruo sebagai Sandra, Wu Ji tiba-tiba datang menolongnya. Walaupun pada akhirnya, Wu Ji Haris kabur dengan jurus Auman Singa Emas karena dikira sebagai mata-mata. Singkat cerita di markas Sekte Ming, petinggi yang bernama Xiao Yao, menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengutus Putri Zhao Min untuk menguasai dunia persilatan. Dan di saat yang sama juga, Kelalawar Hijau memberitahu bahwa akan datang seseorang yang berpura-pura menjadi Wu Ji. Tidak berselang lama, Wu Ji datang membawa Xiao Chao yang terluka sambil meminta tempat yang aman untuk mengobatinya. Akan tetapi, setelah Wu Ji membocorkan identitasnya bahwa dirinya adalah cucu Elang Putih, Elang Putih langsung menyerang Wu Ji. Untuk menghindari pertarungan, Xiao Chao kemudian mengajak Wu Ji untuk memasuki ruangan rahasia yang berada di dalam kerajaan Sekte Ming. Dan ruangan itu adalah ruangan terlarang yang hanya boleh dimasuki oleh ketua Sekte Ming. Karena jika orang lain sudah masuk ke sana, mereka tidak akan bisa keluar lagi dan Xiao Chao mengetahui rahasia ruangan terlarang itu dari ibunya sendiri. Sesaat setelah Raja Elang Putih turun ke medan perang, Cheng Kun si pengkhianat tiba-tiba muncul dan mengancam bahwa Sekte Ming akan hancur sebentar lagi. Raja Kelalawar dan Xiao Yao kemudian menyerang bersama. Akan tetapi, Cheng Kun yang licik ternyata dibantu oleh tetua Xin Ming yang membuat mereka berdua kalah setelah terkena jurus tapak es. Kembali ke Wu Ji, saat dirinya berusaha mencari jalan keluar, dirinya menemukan jalan buntu yang tertutup oleh bebatuan yang tipis. Kemudian, setelah bebatuan itu dihancurkan, terlihat sebuah ruangan yang besar, serta jasad seseorang yang sudah menjadi tengkorak. Di depan jasad itu tertulis sebuah pesan yang menjelaskan bahwa dirinya adalah ketua Sekte Ming yang ketiga-tiga yang bersumpah akan melawan pemerintahan yang kejam dengan mengembalikan lagi senjata api suci. Di pesan itu juga menjelaskan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Cheng Kun dan berhasil kabur setelah ruangan tertutup. Semenjak kejadian itulah, ketua Sekte Ming memutuskan tetap tinggal di dalam. Dan sebelum dirinya meninggal, dirinya menyalin sebuah jurus sakti tujuh tingkat yang bernama jurus memindahkan alam. Dan bagi siapapun yang berhasil menguasainya, akan dinobatkan sebagai ketua Sekte Ming. Juga bisa dengan mudah memindahkan apapun, termasuk bebatuan besar untuk keluar dari sini. Untuk menguasai jurus itu, pendekar lemah memerlukan waktu 20 tahun, pendekar kuat 10 tahun. Sedangkan, Wuji yang sudah menguasai jurus sembilan matahari dianggap sebagai pendekar sakti yang hanya memerlukan waktu beberapa menit saja untuk menguasainya. Di saat Wuji sudah menguasai sampai tingkat ke-6, keadaan Xiao Chow semakin memburuk. Maka dari itu, Wuji langsung mengobatinya dengan cara memindahkan racun tapak es ke jasad ketua Sekte Ming. Kemudian, setelah Xiao Chow sembuh, Wuji segera keluar untuk menolong kakeknya tanpa mempelajari sampai tingkat ke-7. Di sisi lain, enam perguruan besar akhirnya berhasil masuk ke dalam Sekte Ming dan berhasil membuat reja elang putih terluka parah karena diserang oleh serangan kombinasi milik perguruan Wu Tang. Karena semua petinggi Sekte Ming sudah tidak berdaya, semua aliran putih menyuruh Sekte Ming untuk menyerah. Akan tetapi, di tengah situasi itu, Wuji muncul di tengah-tengah mereka untuk menghentikan perselisihan. Wuji menjelaskan bahwa semua perselisihan ini adalah hasutan dari biksu Shaolin bernama Cheng Kun yang bakal jelas sama dengan pihak pemerintahan agar aliran putih dan Sekte Ming saling menghancurkan. Namun, sebelum Wuji selesai menjelaskan, racun tapak es bereaksi dengan cepat yang membuat Wuji harus segera memindahkan racun dari Raja Kelalawar dan Xiaoyau ke tubuh pendekar huasan menggunakan jurus memindahkan alam. Setelah itu, muncul pendekar Shaolin bernama Honchi yang menguasai jurus Cakarnaga. Dia menantang Wuji untuk bertarung dan jika Wuji kalah melawannya, maka Sekte Ming akan dihancurkan. Saat pertarungan berlangsung, Wuji dengan sengaja mempelajari jurus Cakarnaga yang kemudian digunakan untuk melawan Bali hingga Honchi di kalahkan dengan mudah. Min Chi yang penasaran dengan kehebatan Wuji mencoba menantang menggunakan pedang langitnya. Akan tetapi karena tujuan Wuji ingin menyelesaikan perselisihan, Wuji hanya berusaha menghindar dan merebut pedang langit tanpa melukai Min Chi. Wuji kemudian memberikan pedang langit pada Ziruo untuk dikembalikan kepada Min Chi. Namun sayang, karena perintah dari Min Chi dan juga aturan perguruan, Ziruo akhirnya menusuknya menggunakan pedang langit yang membuat Wuji terluka sekaligus kecewa karena cinta pertamanya sungguh tega melakukannya. Karena tidak ada yang menang dalam duel melawan Wuji, kelima aliran putih akhirnya mundur dan menghentikan pertarungan. Sedangkan senior dari Wu Tang yaitu Paman Wuji akhirnya memberi obat buatan San Feng. Dan disinilah akhirnya mereka mengetahui bahwa pendekar sakti yang ada di depannya adalah Wuji yang ternyata masih hidup. Beberapa saat kemudian setelah Wuji tersadar dari pingsannya, Raja Elang Putih dan kedua petinggi lainnya akhirnya mengangkat Wuji menjadi ketua sekte Ming yang ke-34. Dan itu semua berkat pertolongan Wuji dan peraturan sekte tentang jurus memindahkan alam. Akan tetapi, di saat Wuji sedang diresmikan menjadi ketua sekte Ming, seorang prajurit datang membawa kabar buruk, yakni ditemukannya seorang pendekar Wu Tang yang terluka parah yang lokasinya di luar sekte Ming. Begitu Wuji dan teman-temannya sampai, pendekar Wu Tang itu menjelaskan bahwa dia diracun dan diserang oleh dua pendekar hebat dari pemerintahan bernama Amau dan Akau. Sementara senior Wu Tang lainnya telah dikalahkan dan tertangkap oleh putri Zhao Min. Setelah mengetahui hal itu, Wuji dan petinggi sekte Ming kemudian pergi untuk menemui Zhao Min di kediaman Liliu, tempat di mana Wuji dan Xiaoqiao pertama kali bertemu Zhao Min. Akan tetapi, begitu sampai di sana, para petinggi sekte Ming terkecuali Wuji terkena jebakan racun saat melihat sebuah papan yang berisikan rencana pemerintahan untuk menghabisi semua perguruan. Ternyata, racun yang mereka hirup adalah racun pelumpuh syaraf, maka dari itu Wuji menyuruh Xiaoqiao untuk menjaga teman-temannya. Sementara Wuji berniat kembali menemui Zhao Min untuk meminta obat penawarnya. Begitu Wuji tiba, Zhao Min langsung memperkenalkan dirinya, bahwa dirinya bermargahan sekaligus putri Raja Luyang. Tidak hanya cantik, wajahnya juga mirip ibu Wuji. Bahkan, Zhao Min juga pintar dan licik karena ketika Zhao Min akan memberikan obat penawarnya, Wuji terkecoh masuk ke dalam lubang perangkap walaupun sempat menyeret Zhao Min untuk masuk bersamanya. Di dalam ruang perangkap yang sangat kuat itu, Zhao Min mengancam. Jika Wuji tidak segera keluar, maka Xiaoqiao dan teman-teman Wuji yang tidak berdaya akan dicelakai oleh Min Chi. Semua perkataan Zhao Min ternyata benar, bahwa Min Chin sudah ada di sana. Dan demi mengelur waktu, Xiaoqiao nekat menantang Min Chi dengan menerima tiga pukulan tanpa perlawanan. Dan apabila Xiaoqiao sanggup bertahan, maka Min Chi harus pergi dari sana. Kembali ke Wuji, saat ini dia masih terus memaksa Zhao Min hingga Zhao Min akhirnya setuju untuk mengeluarkan dan memberikan obat penawarnya. Tentunya dengan syarat, yaitu Wuji harus berjanji untuk mengabulkan tiga keinginannya. Setelah Xiaoqiao menerima pukulan yang kedua, kondisinya terlihat cukup parah. Namun ketika akan menerima pukulan yang ketiga, Wuji datang menyelamankannya. Setelah Min Chi dikalahkan, Wuji langsung memberikan obat penawar untuk semua temannya sekaligus memberitahu Min Chi bahwa mereka harus berhati-hati karena Zhao Min sudah mengutus pendekar tangguh untuk menghabisi semua aliran putih. Ternyata, peringatan dari Wuji langsung terbukti karena begitu mereka pergi, tetua Xuan Ming langsung menyerang mereka. Setelah semua teman-teman Wuji pulih, Wuji langsung mengajak mereka untuk memeriksa kuil Shaolin. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat bahwa murid Shaolin sudah banyak yang tewas. Bahkan, di sana juga ada peringatan yang tertulis bahwa setelah Wu Tang hancur, berikutnya giliran Sekte Ming. Karena khawatir dengan keadaan guru San Feng, Wuji bergegas menuju Wu Tang, di mana saat ini San Feng kedatangan salah satu murid Shaolin yang mengabarkan bahwa Shaolin sudah hancur berikut 72 kitab Shaolin telah berhasil dicuri. Biksu itu ternyata pengkhianat yang mencoba untuk membunuh guru San Feng. Akan tetapi, setelah San Feng menghajarnya, Ching Su tiba-tiba menghabisinya. Kemudian, di saat San Feng sedang lengah, Ching Su langsung menyerangnya. Ternyata, selama ini, Ching Su adalah pengkhianat yang sebelumnya telah dijanjikan kedudukan tinggi oleh pemerintah jika berhasil mengalahkan guru San Feng. Tidak lama kemudian, datang pasukan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Putri Zhao Min dengan tujuan untuk memaksa San Feng agar mau menjadi pejabat tinggi pemerintah. Paksaan itu dilakukan bukan tanpa alasan karena San Feng dikenal sebagai pendekar terhebat yang tak terkalahkan yang bahkan sangat dihormati oleh pemerintah. Walaupun San Feng sudah menolak serta mengusir Zhao Min, Zhao Min tetap memaksa dengan berkata bahwa dia baru akan pergi jika San Feng berhasil mengalahkan kedua pendekarnya yaitu Amau dan Akau. Di luar dugaan, Wu Ji muncul dari berakang sambil berkata bahwa dirinya sudah ada di sini dan akan menghadapi kedua pendekar Zhao Min. Sebelum pertarungan dimulai, Zhao Min menagi satu janji dari tiga janji yang telah disepakati yaitu Wu Ji dilarang memakai semua jurus yang telah dikuasainya. Di saat Wu Ji mulai bertarung dengan Amau, saat itu juga Wu Ji langsung diajari sebuah jurus oleh guru San Feng dan jurus itu adalah jurus legendaris yang tak terkalahkan yaitu Tai Chi. Dan setelah Wu Ji berhasil menguasai jurus Tai Chi, Amau kalah dengan mudah hingga tulang dan sendinya tidak bisa digerakkan. Sekarang Wu Ji harus menghadapi Akau, pendekar pedang tangguh yang kini memakai pedang langit setelah berhasil merebutnya dari tangan Min Chi. Dan untuk menghadapi Akau, Wu Ji akhirnya mengeluarkan pusaka yang sudah puluhan tahun ditunggu oleh penonton, yaitu golok pembuluh naga, pemberian dari ayah angkatnya, Raja Singa Emas. Dan setelah pertarungan yang epik, golok pembunuh naga berhasil memenangkannya yang membuat Akau tidak bisa memegang pedang lagi. Setelah keduanya dikalahkan, muncul seorang pendekar tangguh yang menyelamatkan Putri Zhao Min. Dan sebelum Putri Zhao Min pergi, dirinya mengatakan pada Wu Ji, jika Wu Ji ingin menyelamatkan enam perguruan besar, maka Wu Ji harus datang menemuinya di ibu kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!